Pemirsa Dinas Perdagangan Kooperasi dan UMKM Kota Pontianak terus memantau pemasaran LPG 3 kg di Kota Pontianak agar tepat sasaran. Di minggu pertama bulan Januari 2020 ini, pemasaran gas LPG di masyarakat tidak mengalami kekurangan stok. Tabung gas LPG 3 kg di pasaran Kota Pontianak saat ini kondisinya masih stabil. Sehingga masyarakat yang menggunakan gas 3 kg mudah mendapatkannya di pangkalan terdekat. Pemasaran gas 3 kg sendiri dipantau langsung Dinas Perdagangan Kooperasi dan UMKM Kota Pontianak agar penjualannya tepat sasaran untuk mengantisipasi kelangkaan. Tidak hanya itu, pemantauan ini dilakukan pihaknya juga untuk mengantisipasi pihak yang bermain, sehingga pangkalan tidak menjual ke rumah makan atau ke restoran. Kadis Perdagangan Kooperasi dan UMKM Kota Pontianak, Hariadi Estriwibowo mengatakan, jika ada restoran atau rumah makan yang menggunakan gas LPG 3 kg akan ditindak tegas. Yang jelas rantai distribusi LPG itu kan dari Pertamina, kemudian melalui agen yang kurang lebih 15 agen, agen kemudian disampaikan kepada pangkalan yang ada di 29 kelurahan, kurang lebih hampir 300-an pangkalan. Alhamdulillah sampai hari ini bisa terkendali. Hariadi menambahkan masyarakat juga dapat melaporkan jika ada bukti pangkalan yang menjual tidak tepat sasaran untuk dapat ditindak. Dari Pontianak, Uun Junior, Ayus, melaporkan.